Saudara Ning bukan sampah, dia adalah seorang alkemis. Bahkan Penatua Feng Likeng dari Dan King Hol secara pribadi datang untuk merekrutnya. Duan Ying Jun berkata dengan keras. Oh, Dan King Hol ingin merekrutnya. Duan Tian Ning sedikit terkejut. Duan Leng Mei dan yang lainnya juga terkejut. Meskipun mereka tahu dari Duan Ying Jun bahwa Ning Qi adalah seorang alkemis, mereka mengira dia hanyalah seorang ahli alkemis biasa. Namun, bahkan Dan King Hol datang untuk merekrutnya. Keterampilan alkimia Ning Qi tidak sesederhana yang mereka kira. Di kapal perang, Hua Siri dan dua lainnya juga menunjukkan ekspresi ketertarikan. Ekspresi Hua Hushang sedikit berubah. Dia tiba-tiba tertarik pada Ning Qi. Di bawah kendalinya, naga tulang putih mendarat dengan mantap di tanah. Tubuhnya yang besar mengeluarkan tekanan seperti gunung tai. Hua Hushang perlahan turun dari ekornya dan tiba di depan Ning Qi. Apakah yang dia katakan itu benar? Bahkan Dan King Hol ingin merekrutmu. Hua Hushang tersenyum ringan. Ning Qi melihat sekilas atributnya dan tersenyum. Iya. Anak ini telah mempertahankan sikap acuh-ta'acuh dari awal sampai akhir. Seolah-olah dia tidak takut pada keponakanmu. Bahkan seorang Raja Dou tidak bisa dibandingkan dengan sikap seperti itu. Sepertinya dia punya beberapa kartu truf. Di kapal perang, Wu Hu tertawa pelan. Bahkan jika Dan King Hol tertarik pada keterampilan alkimianya, maka itu memang kartu truf. Tapi jika dia adalah seorang alkemis biasa, Sekte Cloud Rising kita tidak kekurangan dia. Hua Siri mencibir. Apakah kamu pikir kita tidak kekurangan dia? Saya kekurangan beberapa alkemis. Mengapa kamu tidak memberikannya padaku? Si Marin tersenyum. Kuota murid luar sangat berharga. Apakah kita dapat dipromosikan atau tidak tergantung pada kita bersepuluh? Bahkan jika Wu Hu dan saya setuju, Yang lain mungkin tidak tertarik pada puncak Dou Ling. Hua Siri mencibir. Setelah Hua Hu Hu Shang menerima konfirmasi Ningki, Dia menganggup dan berkata, Tunjukkan padaku kahlian alkimiamu. Jika kamu bukan sampah, Aku akan mempromosikanmu menjadi murid luar. Wajah Duan Ying Jun menunjukkan ekspresi gembira, Terima kasih, Putra Ilahi. Kemudian dia segera meraih lengan Ningki dan berkata, Saudara Ning, tunjukkan padaku kahlian alkimiamu. Apakah kamu tidak tahu cara menyempurnakan pil pembangkit roh kelas kuning kelas atas? Pil peningkat semangat tingkat kuning kelas atas. Tidak heran dan King Hall ingin merekrutnya. Kali ini, bukan hanya Duan Tianying dan yang lainnya yang terkejut, Bahkan Hua Siri pun menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Anak laki-laki ini masih sangat muda, Namun pencapaian alkimianya begitu mendalam. Kita harus tahu bahwa bahkan di Cloud Reasing Sec, Jumlah Alcemi Grandmaster yang bisa memurnikan pil budidaya roh tingkat kuning Dapat dihitung dengan dua tangan. Di antara para Grandmaster alkimia ini, Beberapa di antaranya bahkan adalah tetua berjubah hijau, Dan posisi mereka bahkan lebih tinggi daripada mereka. Mungkinkah semua pil itu dimurnikan olehnya? Keterkejutan di wajah Duan Tianying semakin dalam ketika dia mengingat Pil pemelihara roh tingkat kuning yang telah diambil Ningki Untuk dibayar di pavilion abadi. Duan Lengmei tidak pernah menyangka bahwa Ningki, Yang selama ini dianggap remeh, Akan memiliki kemampuan seperti itu. Jejak penyesalan muncul di matanya. Duan Fei-Fei, sebaliknya, Memandang Ningki dengan penuh minat. Oh, Anda benar-benar tahu cara menyempurnakan Pil pembangkit roh kelas atas tingkat kuning. Jika Anda tidak berbohong kepada saya, Saya jamin Anda akan dipromosikan menjadi murid luar. Hua Wuxiang tersenyum kaget. Jaminan aku akan dipromosikan menjadi murid luar. Semua orang tahu bahwa dengan kekuatan dan latar belakang Hua Wuxiang, Dia memang berhak mengatakan hal seperti itu. Bahkan para doang yang mengikuti Hua Wuxiang berkeliling Memandang Ningki dengan iri. Senyum tipis muncul di wajah Ningki. Ia memandang ke arah Hua Wuxiang dan berkata dengan tulus, Memang benar aku adalah seorang alchemy grandmaster, Namun aku bukanlah seekor monyet. Tuan Mudahua, Kamu tidak perlu menyebutkan apapun tentang Memamerkan kemampuan alkimiamu. Sedangkan untuk milikmu menjamin bahwa Aku akan dipromosikan menjadi murid luar. Haha, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Saat kata-kata ini diucapkan, Seluruh tempat menjadi sunyi. Hanya sedikit niat membunuh dingin yang terpancar Dari tubuh Hua Wuxiang yang tanpa ekspresi. Apakah dia gila? Duan Tianying menatap kosong ke arah Ningki. Apakah dia tidak takut Hua Wuxiang akan membunuhnya Dengan satu telapak tangan? Duan Lengmei dan Duan Fei Fei terkejut. Mereka saling memandang dan melihat sedikit keraguan Dan keterkejutan di mata satu sama lain. Saudaraku, saudara Ning, Apakah kamu hanya bercanda dengan putra ilahi? Akui kesalahan Anda dengan cepat. Duan Yingjun tertawa datar Dan mendorong lengan Ningki. Di kapal perang, Kilatan cahaya melintas di mata Wuhu setelah Ningki Menolak Hua Wuxiang, orang ini aneh. Hahaha, tidak disangka puncak Dou Ling Menyembunyikan dirinya begitu dalam. Hua Siri, si Malin, Lakukan kamu ingin bertaruh. Aku yakin dia pasti akan menjadi murid luar dari sekte Cloud Rising kita. Si Malin mengerutkan keningnya Dan tidak berkata apa-apa. Hua Siri segera mengeluarkan buku dari tubuhnya Dan membukanya. Setelah menemukan informasi yang ditinggalkan Ningki ketika dia mendaftar, Dia tertawa dingin. Matanya dipenuhi cemohan saat dia menatap Ningki Dan berkata, Wuhu, aku khawatir kamu telah melakukan kesalahan. Ini hanya udik dari Kerajaan Macan Putih. Apakah kamu benar-benar berpikir itu hanya puncak belaka? Dou Ling seperti dia bisa mengalahkan keponakanku Dan naga tulang putih yang dikendalikan oleh roh iblis Gu. Kerajaan Macan Putih ya? Hahaha, Hua Siri, Kamu hanya melihat permukaannya tetapi tidak bagian dalamnya. Kaisar Kerajaan Macan Putih hanyalah Dozun Bintang 1. Kesampingkan dia, Tahukah Anda latar belakang selirnya? Wu Hu tertawa terbahak-bahak. Hua Siri sedikit mengernyit dan menatap Wu Hu, Latar belakang apa? Dia adalah putri dari tetua ketiga Klan Fang. Meskipun pemimpin dan tetua klan ini tidak memiliki kekuatan nyata di Istana Suci Fang, Bagaimanapun juga Klan Fang adalah Klan Fang. Bahkan sekte Cloud Rising kita pun harus menghormatinya. Klan Fang, Mungkin bocah ini punya hubungan dengan Klan Fang. Wu Hu tertawa. Klan Fang, Jejak keterkejutan melintas di mata Hua Siri. Setelah itu, Dia mendengus dingin, Terus kenapa? Ini hanya tebakanmu. Apakah kamu tidak tahu jika kamu terus menonton? Si Malin yang selama ini tidak berbicara, Perlahan membuka mulutnya. Aku, Hua Wu Xiang, Putra ilahi dari lima sekte racun, Akan memberimu kesempatan lagi. Ulangi apa yang baru saja kamu katakan. Hua Wu Xiang maju dua langkah dan berdiri di depan Ningki sambil berbicara dengan dingin. Pada saat ini, Jarak antara dia dan Ningki hanyalah jarak tiga hingga empat kepalan tangan. Saya akan mengulanginya sepuluh kali. Ningki tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, Dia langsung mengulangi apa yang dia katakan sepuluh kali. Itu benar-benar sepuluh kali dan dia tidak melewatkan satu katapun. Gila-gila. Si Man He memandang Ningki dengan ngeri. Baru sekarang dia menyadari betapa menakutkannya orang gila. Dia tanpa rasa takut bisa memprovokasi seorang ahli yang sepuluh kali lebih kuat darinya. Hahaha, Anda adalah orang pertama yang berani menipu saya. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Saya akan menggunakan teknik lima besar racun untuk memurnikan Anda menjadi orang yang beracun. Hua Wu Xiang tertawa keras dan langsung mengarahkan telapak tangannya ke arah Ningki. Doki Hitam langsung merembes keluar dari tubuhnya dan mengembun menjadi cetakan telapak tangan yang memancarkan cahaya hitam di depannya. 272. Pedang Pembunuh Naga Ningki bahkan tidak menggunakan 18 telapak tangan penakluk naga. Dia baru saja mengangkat pedangnya dan menebas Hua Wu Xiang. Terdengar Auman Naga, dan suhu di sekitarnya tiba-tiba turun lebih dari 10 derajat. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Auman Naga S Seekor Naga S kuno berjuang keluar dari pedangnya dan menerkam ke arah Hua Wu Xiang dengan aura yang sangat dingin. Teknik macam apa ini? Tidak, ada yang aneh dengan senjata itu. Ia benar-benar bisa memanggil naga. Sangat kuat. Semua orang melihat pemandangan ini dengan kaget. Bahkan naga bertulang putih, yang kesadarannya sedang dikendalikan, menggerakkan tubuhnya sedikit dengan gelisah setelah mencium aura Naga S kuno. Pada saat ini, jejak kengerian muncul di mata Hua Wu Xiang. Serangan puncak Dou Ling sebenarnya memberinya firasat akan bahaya yang ekstrim. Dia segera meraung dan melepaskan kultivasi penuhnya. Teknik hebat 5 racun Seni perlindungan tubuh Gumpalan gas hitam merembes keluar dari setiap pori-pori tubuhnya dan mengelilinginya, membuatnya tampak seperti kepompong hitam. Dia menyerah-menyerang dan memilih bertahan. Pada saat kritis ini, dia membuat pilihan yang tepat. Pada saat itu, raungan naga S telah menyerang tubuh Hua Wu Xiang. Seluruh tubuh Hua Wu Xiang terlempar, menabrak pohon yang tak terhitung jumlahnya. Setelah jatuh ke tanah dalam jarak tertentu, dia perlahan bangkit dari tanah dalam keadaan yang menyedihkan. Ada jurang yang dalam di depannya, membuktikan betapa mengerikannya serangan yang baru saja dia terima. Hanya satu serangan dan aku terluka parah. Blark, masih ada sedikit keterkejutan di mata Hua Wu Xiang. Dia merasakan sesuatu yang manis di tenggorokannya dan mengeluarkan setegup darah. Ada juga daging hitam bercampur darah. Apa? Apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Tidak, dia hanya puncak douling. Duan Tianying berkata dengan kaget. Bahkan putra ilahi bukanlah tandingannya. Itu terlalu menakutkan. Duan Leng Mei memandang Ningki dengan sedikit ketakutan di matanya. Jadi dia sangat kuat. Pantas saja dia begitu cuek sejak awal. Duan Fei Fei bergumam pada dirinya sendiri. Saudaraku, saudara Ning, kamu menang. Duan Ying Jun menatap Ningki dengan tidak percaya, lalu melirik Hua Wu Xiang, yang memegangi dadanya dan bahkan tidak bisa meluruskan punggungnya. Baru setelah itu dia memastikan bahwa matanya tidak sedang mempermainkannya. Ningki memang menang. Anak ilahi, kamu baik-baik saja. Bawahan Hua Wu Xiang memandang Ningki dengan waspada saat dia mundur ke sisi Hua Wu Xiang dan bertanya dengan prihatin. Bukan apa-apa, ini hanya cedera ringan. Hua Wu Xiang melambaikan tangannya dan berjalan menuju Ningki. Ketika dia muncul di depan Ningki sekali lagi, sudut mulutnya membentuk senyuman. Aku sudah meremehkanmu, jadi aku kalah. Tapi... Dia kemudian mengubah topik dan ekspresi mengerikan muncul di wajahnya. Lain kali, kamu tidak akan seberuntung itu. Aku harap kamu berhasil menjadi murid pelataran luar dari Rising Cloud Sek. Aku akan menunggu untuk Anda. Dengan itu, dia melompat dan mendarat di punggung naga bertulang putih. Naga bertulang putih mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit. Kelompok Dou Wang di bawah Hua Wu Xiang juga mundur seperti air pasang. Tidak lama kemudian, hanya Ningki dan beberapa orang lainnya yang tersisa di medan perang. Saudara Ning, saudara Ning, kami berdua buta dan merampok halaman Anda. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Si Menjing tertawa datar pada Ningki. Sekarang kamu tahu kamu salah, apa yang kamu lakukan tadi? Duan Yingjun memutar matanya ke arahnya dan kemudian buru-buru bertanya pada Ningki, keterampilan pisau apa yang baru saja kamu gunakan? Itu benar-benar melukai Hua Wu Xiang dengan serius. Kalau tidak, dia tidak akan memilih untuk mundur. Sebenarnya, sudut mulut Ningki tiba-tiba membentuk senyuman dingin. Dia tiba-tiba berbalik dan menebas dengan pisaunya, hanya untuk melihat Hua Wu Xiang mengendarai naga bertulang putih menyelam ke arahnya. Semua orang terkejut dengan kejadian ini. Setelah beberapa saat, mereka sadar dan mendesah dalam hati. Seperti yang diharapkan dari putra ilahi dari lima sekter acun. Dia sangat tidak tahu malu. Puncak Do Wang bahkan menggunakan serangan diam-diam terhadap puncak Do Ling. Pergi dan mati. Wajah Hua Wu Xiang menunjukkan senyuman sinis. Kekuatan naga bertulang putih mirip dengan Do Wang bintang satu. Terlebih lagi, ia lahir tanpa rasa sakit. Pada jarak sedekat itu, dia tidak percaya bahwa Ningki masih punya trik apapun. Ledakan. Ningki tersapu oleh ekor naga bertulang putih dan berguling beberapa kali di tanah. Serangan ini telah merenggut lebih dari 10 ribu HP-nya. Namun, naga bertulang putih bukannya tidak terluka. Sebagian besar ekornya telah terpotong oleh pedang naga Ningki. Saat ini, ia telah jatuh ke tanah dan perlahan-lahan berubah menjadi pasir. Hahaha. Hua Wu Xiang berdiri di belakang naga bertulang putih dan tertawa puas. Pihak lain hanyalah puncak Do Ling. Setelah terkena naga bertulang putih tadi, mustahil baginya untuk bertahan hidup. Dia masih mati, sudut mulut Duan Tianying membentuk senyuman mengejek. Dia kemudian dengan cepat berjalan ke Hua Wu Xiang dan setengah berlutut di depannya, Putra Tuhan Perkasa. Orang desa ini sama sekali bukan tandingan Putra Tuhan. Putra Tuhan itu Perkasa. Duan Leng Mei pun mengucapkan selamat. Para Do Wang yang telah pergi lebih awal semuanya kembali ke posisi semula dan setengah berlutut di depan Hua Wu Xiang seolah-olah mereka sedang bersiarah. Saat ini, Si Men Jing melihat ini dan menarik Si Men He untuk berlutut. Dalam hatinya, dia berharap Ning Ki akan menang. Bagaimanapun, Hua Wu Xiang adalah putra dewa dari lima sekte racun. Meskipun dia dan Si Men He tidak dihargai tinggi oleh Istana Markis Pedang Surga, jika keluarga mengetahui bahwa mereka telah mengikuti Hua Wu Xiang, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk kembali ke rumah. Di kapal perang, Hua Siri tertawa terbahak-bahak dan memandang Wu Hu dengan mengejek. Bagaimana? Meskipun bocah itu memiliki beberapa kemampuan, otaknya tidak bagus. Jika orang seperti ini masuk sekte, dia tidak akan masuk sekte. Bisa hidup lama. Ekspresi Wu Hu sedikit jelek saat dia tertawa datar, keponakanmu terlalu licik. Bahkan aku tidak menyangka dia akan kembali. Sayang sekali dia menyanyiakan bakat alkimianya. Namun, senjata Do miliknya cukup aneh. Bagaimana kalau kita mengambilnya kembali dan melihatnya nanti? Si Malin tertawa pelan. Kami tidak diperbolehkan ikut campur dalam pemilihan. Ini adalah aturan sekte. Wu Hu berkata dengan dingin. Momong-momong, hanya kita bertiga di sini. Yang lain tidak ada di sini. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, dan aku tidak mengatakan apa-apa, bagaimana para tetua berjubah hijau bisa tahu? Si Malin mengerutkan kening. Lelucon yang luar biasa. Hua Siri memandang si Malin dengan mengejek, kamu pencuri tua, kamu punya rencana yang bagus. Apakah kamu pikir keponakanku tidak menyadarinya? Benar saja, setelah Hua Hu Syang tertawa liar, dia berjalan menuju Ningki dengan penuh harap. Pedang itu barusan, 90% kekuatannya ada pada bilahnya. Kekuatan semacam ini kemungkinan besar adalah senjata do pangkat surga. Hehehe, dengan itu, aku bisa menjadi murid batin dalam waktu setengah tahun. Di saat itu, bukan tidak mungkin bagiku untuk menjadi murid sejati. Saudara Ning meninggal begitu saja. Wajah Duan Yingjun menunjukkan ekspresi sedih. Meskipun dia baru mengenal Ningki selama beberapa hari, dia memperlakukan Ningki sebagai teman baik. Bagaimanapun, Ningki adalah orang pertama yang bisa mendengarkannya dengan sabar. Memikirkan hal ini, dia melihat punggung Hua Hu Syang dengan mata penuh kebencian. 273. Langkah kaki Hua Hu Syang tiba-tiba berhenti ketika dia berada beberapa meter dari Ningki. Ekspresi kaget muncul di wajahnya. Ningki perlahan berdiri dan menepuk-nepuk debu di tubuhnya. Dia tersenyum pada Hua Hu Syang dan berkata, Hua Hu Syang, kamu benar-benar jahat dan kejam. Bagaimana kamu tidak mati? Hua Hu Syang sedikit mengernyit. Saat berikutnya, di bawah kendalinya, naga tulang putih terbang menuju Ningki lagi. Bawahannya juga mengepung Ningki, memotong jalan mundurnya. Saudara Ning belum mati, Duan Yingjun memandang Ningki dengan gembira. Bagaimana bisa? Dia jelas-jelas terkena naga tulang putih. Bahkan jika kita tidak mati, kita akan terluka parah. Dia hanya berada di puncak alam Dou Ling, tapi sepertinya dia baik-baik saja. Duan Tianying sangat terkejut. Kemungkinan besar dia memiliki senjata Dou Pelindung. Duan Leng Mei berkata dengan suara rendah. Sepertinya tidak ada penjelasan lain selain dia. Di kapal perang, anak ini belum mati. Wu Hu terkejut pada awalnya, lalu kegembiraan muncul di wajahnya. Dia melirik Hua Siri, dan dia sama terkejutnya dengan dia. Segalanya tampak menjadi semakin menarik. Naga tulang putih. Ningki terkekeh. Cahaya ungu menyala, dan ungu kecil muncul di samping Ningki dalam sekejap. Semua orang tercengang oleh sosoknya yang agung dan kilat ungu yang menyambar di tubuhnya. Ini, burung petir ungu. Tapi auranya jauh melampaui peringkat lima. Peringkat enam burung petir ungu. Berapa banyak pil pembudidaya roh yang diberikan anak ini? Ungu kecil, aku serahkan naga tulang putih ini padamu. Ningki tersenyum. Little Purple mengepakkan sayapnya dan terbang menuju naga tulang putih. Di kapal perang, ekspresi Hua Siri sangat jelek. Wu Hu tertawa, bocah ini agak menarik. Jadi ternyata dia memiliki hewan peliharaan iblis peringkat enam. Saat ini, naga tulang putih tidak dapat melukainya. Jika dia menggunakan teknik pedang saja sekarang lagi, aku khawatir keponakanmu dalam bahaya. Menarik. Wajah si Malin menampakkan senyuman kering. Keterampilan lima racun hebat, telapak tangan Yin yang menyedihkan. Reaksi Hua Hu siang sangat cepat. Ketika Little Valet bertarung dengan naga tulang putih, dia tahu bahwa dia tidak bisa menggunakan naga tulang putih untuk menekan Ningki. Dia hanya bisa menggunakan teknik pamungkasnya, teknik bela diri peringkat bumi kelas menengah, telapak tangan Yin yang menyedihkan, untuk membunuh Ningki dalam satu serangan. Segera setelah teknik telapak tangan dilakukan, hembusan angin kencang bertiup. Angin membawa bau busuk, dengan lembut menyapu wajah semua orang. Bahkan Duan Yingjun dan yang lainnya, yang berdiri di arah lain, mau tidak mau menutup hidung mereka. Bisa dilihat bau busuk apa yang dialami Ningki, yang menjadi targetnya. Teknik telapak tangan yang sangat kejam. Jika Ningki terkena telapak tangan Yin yang menyedihkan, bukankah dia akan berubah menjadi genangan darah? Duan Yingjun merasa gugup. Delapan belas naga menundukkan telapak tangan. Mengaum, dengan oman naga, lima naga perak, membawa aura yang sangat maskulin, langsung menghilangkan bau busuk dan menyerang langsung ke Hua Wushang. Yangki yang kuat, teknik telapak tangan macam apa ini? Apa latar belakang orang ini? Meskipun dia belum mencapai kelas doang, tingkatan teknik bela diri yang dia miliki tidaklah rendah. Duan Tianying memandang Duan Yingjun dan berkata, Perhatian Duan Yingjun saat ini tertuju pada Ningki dan Hua Wushang, jadi dia tidak menjawab pertanyaan Duan Tianying. Hal ini menyebabkan ekspresinya sedikit berubah, dan dia merasa sedikit tidak senang. Ledakan. Puncak Dou Ling dan puncak Dou Wang, setelah kedua teknik telapak tangan bertabrakan, mereka berdua mundur sepuluh langkah. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar terikat dengan Putra Ilahi. Teknik telapak tangan yang menakutkan. Kamu, kamu berasal dari sekte mana? Hua Wushang menatap Ningki dengan dingin, matanya akhirnya menunjukkan sedikit keseriusan. Tangannya, yang diletakkan di belakang punggungnya, sedikit gemetar dan tidak terlihat. Jika kamu ingin bertarung, bertarung saja. Ada apa dengan semua omong kosong ini? Apakah kamu masih berpikir untuk menyerangku secara diam-diam? Hahaha. Ningki tertawa dan langsung maju, sebenarnya mengambil inisiatif menyerang. Kedua belah pihak bertempur, di mana Ningki dipukul oleh Hua Wushang beberapa kali. Tepat ketika semua orang mengira Ningki akan mati, mereka menemukan bahwa dia masih penuh energi, seolah-olah beberapa telapak tangan tidak mengenai dia sama sekali. Saat ini, di udara. Karena roh iblis Gu telah mengendalikan naga tulang putih, ia telah kehilangan sebagian besar kecerdasannya, hanya menyisakan sedikit naluri. Oleh karena itu, ia ditekan secara gila-gilaan oleh Little Purple, dan tulangnya telah kehilangan dua per tiga tulangnya. Ia tampak sangat menyedihkan, dan nyala api di mata serta tengkoraknya sudah sedikit meredup. Kicauan, kicauan, kicauan. Little Purple memanfaatkan kesempatan itu. Dengan cakarnya yang tajam seperti baja, ia langsung mengaitkannya ke tulang punggung naga bertulang putih. Dengan kecepatan kilat, ia menabrak gunung kecil tak jauh dari situ. Ledakan. Naga tulang putih langsung dihantam ke gunung oleh kekuatan besar ini, dan beberapa tulang lagi jatuh ke tanah, terkikis dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah melakukan semua ini, Little Purple terbang kembali dengan bangga. Pikirannya terhubung dengan pikiran Ningki, jadi matanya yang tajam menatap langsung ke arah kelompok Raja Dou yang mengelilingi mereka. Itu, dia sedang melihat kita. Ayo lari. Apakah kamu gila? Bagaimana kita akan menjelaskan kepada Putra Ilahi jika kita lari? Jika kita menjadi murid luar, tidak apa-apa. Dia tidak akan berani membunuh kita secara terbuka, tapi bagaimana jika kita gagal? Dengan karakter pendendamnya, dia pasti akan membuat Sekte Dewa Lima Racun membunuh kita semua. Ketika saatnya tiba, apakah Anda ingin memprovokasi Sekte yang penuh orang gila ini demi keluarga Anda? Lalu apa yang harus kita lakukan? Pergi. Mari kita bekerja sama untuk menghabisi burung petir ungu ini. Keluarga Dou Wang saling memandang, dan semuanya mengambil keputusan. Dengan suara gemuruh yang keras, mereka bergegas menuju burung petir ungu. Dalam sekejap, Dou Qi yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan semua jenis seni bela diri dan senjata tempur langsung dihancurkan ke arah Little Purple. Burung petir ungu, biarkan saya membantu Anda. Ketika Duan Ying Jun melihat Dou Wang berjalan di depannya, dia ragu-ragu sejenak, dan langsung mengeluarkan senjata tempurnya sendiri, gada berkepala dua, dengan dua ujung tajam, dan menjatuhkan Dou Wang ke tanah. Dia tidak pernah mengira babi gendut Duan Ying Jun ini berani menyerangnya. Setelah langkahnya berhasil, dia memanggil Little Xi seolah-olah dia sangat akrab dengannya, dan kemudian bergabung dalam pertempuran. Setelah beberapa tarikan napas, puluhan anak buah Hua Huo Xiang semuanya berlutut, terluka, tewas. Berengsek. Hua Huo Xiang memperhatikan hal ini, dan sedikit kecemasan melintas di wajahnya. Ningki jelas telah terkena telapak tangan Yin yang menyedihkan beberapa kali, namun tidak terjadi apa-apa padanya. Sebaliknya, dia pernah dipukul sekali, dan Ki serta darahnya bergejolak. Selain luka dalam yang disebabkan oleh Ningki, meridian di tubuh Hua Huo Xiang sudah agak stagnan. Saya tidak bisa menunda lebih lama lagi. Tatapan burung petir ungu berhenti padanya, dan Hua Huo Xiang mengertakkan gigi, dan sedikit keengganan muncul di matanya. Setelah bertukar pukulan dengan Ningki, dia mengeluarkan benda seperti bom dan menghancurkannya ke tanah. Segera, asap hitam berbau busuk mengepul. Ningki buru-buru menutup hidungnya dan mundur. Duan Yingjun dan yang lainnya mundur lebih dari seratus kaki. Adapun para doang yang terluka para oleh Little Purple dan Duan Yingjun, karena tidak dapat melarikan diri tepat waktu, mereka tersapu oleh asap hitam, dan abses seperti lepuh muncul di sekujur tubuh mereka. Hei, di mana mereka? 274. Hua Huo Xiang kabur. Ningki sedikit mengernyit. Jenis lari ini agak mirip dengan teknik melarikan diri, tapi jauh lebih kuat dari teknik melarikan diri yang pernah dia lihat sebelumnya. Dia bahkan tidak meninggalkan jejak, jadi dia tidak tahu ke arah mana dia berlari. Anak Tuhan melarikan diri. Para Fighting Wang yang terluka semuanya memiliki ekspresi bingung di wajah mereka. Mereka tidak menyangka Hua Huo Xiang akan menyerah begitu saja dan kabur sendirian. Saudara Ning, apakah kamu benar-benar menang kali ini? Akankah Hua Huo Xiang melancarkan serangan diam-diam lagi? Duan Yingjun melihat sekeliling dan berjalan ke sisi Ningki dengan waspada. Dia mungkin tidak akan berani datang. Ningki tersenyum. Si kecil mendekat dan mengusap tubuh Ningki dengan erat. Di mana naga tulang putih? Ningki bertanya. Little Purple melambaikan sayapnya dan menunjuk ke arah gunung di kejauhan. Ia kemudian membuka mulutnya dan berkicau penuh harap. Pelahap. Ningki tersenyum dan mengeluarkan sekitar 100 pil pemeliharaan roh tingkat kuning kelas atas dan melemparkannya ke mulut ungu kecil. Little Purple mengangkat kepalanya dan menelan semuanya. Semua orang tersentak saat melihat ini. Pantas saja burung petir ungu miliknya baru duduk di kelas 6. Menurut metode pemberian makan ini, bukan tidak mungkin dia bisa naik ke kelas 7 di masa depan. Satu pil peningkat spiritual tingkat kuning setara dengan 10 kristal spiritual rendah. Setidaknya harus ada 100 pil peningkat spiritual, bukan. Itu adalah 1000 kristal spiritual tingkat rendah. Duan Yingjun akhirnya tahu mengapa Ningki begitu murah hati. Saudara Duan, tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali. Setelah mengatakan itu, Ningki melompat ke Little Purple dan terbang menuju ke arah di mana naga tulang putih pingsan. Duan Tianying melihat ke belakang Ningki dan berkata kepada Duan Leng Mei dengan suara rendah, Ayo pergi. Ya, Duan Leng Mei mengangguk. Duan Tianying jelas takut Ningki akan menyelesaikan masalah dengannya nanti, jadi dia memanfaatkan kepergian Ningki untuk melarikan diri. Duan Fei Fei ragu-ragu sejenak, lalu berbalik dan pergi bersama Duan Tianying. Melihat ini, Duan Yingjun membuka mulutnya, namun pada akhirnya, dia tidak memiliki keberanian untuk mengatakan apapun untuk membujuknya agar tetap tinggal. Saat ini, anak buah Hua Wushang bangkit dari tanah satu persatu. Mereka saling mendukung dan segera melarikan diri. Duan Yingjun tidak menghentikan mereka. Meski terluka, untak kurus masih lebih besar dari kuda. Jika mereka mengepungnya bersama-sama, dia tidak akan mampu mengatasinya. Di kapal perang, jejak kemarahan muncul di wajah Hua Siri, tapi dia segera menyembunyikannya. Dia mencibir dan berkata, anak ini punya beberapa keterampilan. Uhu terkeke, Hua Siri, dia lebih dari sekedar keterampilan. Dengan bakat seperti ini, dibandingkan dengan murid dalam dari sekte awan meningkat kita, tidak ada banyak perbedaan. Aku menginginkan anak ini. Yang diandalkan hanyalah teknik bela diri, senjata dou, dan hewan peliharaan iblis. Ketiga hal ini semuanya adalah kekuatan eksternal. Jika dia benar-benar memiliki bakat luar biasa, bagaimana dia bisa tetap menjadi dou ling puncak? Bahkan jika Anda dan saya berada di usianya, budidaya terlemah adalah dou wang bintang satu, bukan? Bahkan sekarang, dia hanyalah penatua diakon. Saya tidak setuju dia dipromosikan menjadi murid sekte luar. Hua Siri mencibir. Kamu melihatnya memukuri keponakanmu sampai dia melarikan diri, dan sekarang kamu menggunakan kekuatanmu untuk membalas dendam pribadi. Jadi bagaimana jika itu adalah kekuatan eksternal, bukankah Hua Wuxiang juga menggunakan roh iblis Gu untuk mengendalikan naga tulang putih? Sayangnya, dia bukan tandingan demon pet milik pihak lain. Katakan padaku, siapa yang menyempurnakan demon spirit Gu? Aku khawatir itu adikmu, Hua Yeyu. Wu Hu mencibir. Anda. Hua Siri sangat marah. Kalian berdua, berhentilah berdebat. Mari kita amati sebentar. Lagi pula, akan ada tetua berjubah Cian yang turun untuk menguji kalian. Ini bukan permainan anak-anak. Si Malin tersenyum sinis. Berhenti sejenak, ia melanjutkan, Baiklah, kita sudah cukup lama berada di sini. Ada ribuan orang yang mengikuti seleksi ini, ayo bubar. Selesai berbicara, dia mengemudikan kapal perangnya dan meninggalkan tempat ini. Hua Siri dan Wu Huxiang memandang dan mencibir sebelum pergi ke dua arah berbeda. Ningki melompat ke dalam gua dan melihat naga tulang putih meringkuk menjadi bola. Tulang-tulangnya hampir hancur, dan api di tengkoraknya berkedip-kedip. Dia melirik atribut pihak lain. Naga tulang putih, binatang iblis tingkat rendah, HP, 260 ribu. Tapi sekarang, HP-nya hanya tersisa 7 hingga 8 ribu, dan masih terus berkurang. Ningki menyimpulkan bahwa lukanya tidak hanya disebabkan oleh Little Purple, tetapi juga luka lainnya. Berjalan di depan naga tulang putih, Ningki tersenyum. Api karma naga pemakan di tangannya langsung muncul seolah-olah dia bisa merasakan aura mengerikan dari api karma naga pemakan. Tubuh naga tulang putih bergerak, seolah hendak bangun. Ningki dengan lembut menjentikkan jarinya. Saat api karma naga pemakan bersentuhan dengan naga tulang putih, apinya langsung meningkat seribu kali lipat. Naga tulang putih ditelan oleh lautan api, dan dalam beberapa saat, ia berubah menjadi tumpukan abu. Kekuatan ini tidak benar. Ningki terkejut. Dia tidak menyangka api karma naga pemakan begitu menakutkan. Tapi setelah memikirkannya, dia tiba-tiba sadar. Api karma naga pemakan lahir di kuburan klan naga. Jika itu adalah musuh klan naga, maka tulang naga ini mungkin sepenuhnya tertahan oleh api karma naga pemakan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Api karma naga pemakan adalah musuh bebuyutannya, itulah mengapa ia begitu kuat. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil membunuh naga tulang putih. Karena kerusakan tuan rumah kurang dari 10%, poin pengalaman telah berkurang 20 kali lipat. Anda telah memperoleh 80 ribu poin pengalaman. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan paket hadiah perjudian. Silakan buka dalam waktu 24 jam. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh seribu koin pembunuh naga. Ningki tidak terlalu peduli dengan penurunan poin pengalaman. Yang paling tidak dia kekurangan adalah poin pengalaman. Sekarang, penyimpanannya hampir 6 juta. Begitu dia menerobos ke alam raja, bahkan jika satu bintang membutuhkan 1 juta poin pengalaman, dia masih bisa naik level 6 kali berturut-turut. Kali ini, dia secara tak terduga memperoleh seribu koin pembunuh naga. Itu tidak buruk. Dia harus berterima kasih kepada Hua Wuxiang karena telah mengantarkan barang langsung ke rumahnya. Buka paket hadiah perjudian. Sebuah meja putar muncul di depan Ningki. Ada total 7 pilihan di dalamnya. Ketika Ningki melihat pilihan terakhir, matanya berbinar. Tiket Lotere Dragon Slayer Mall peringkat perunggu. Barang bagus. Melalui sistem tersebut, Ningki telah memahami fungsi tiket lotere dari berbagai tingkatan. Tiket lotere perunggu akan secara acak memilih kategori kecil di pusat perbelanjaan pembunuh naga selama pengundian lotere. Kategori kecil ini tidak boleh dianggap remeh. Misalnya. Misalnya, ada total 5 jenis pil, pangkat kuning, pangkat mendalam, pangkat bumi, pangkat surga, dan pangkat ilahi. Dalam setiap kategori utama, terdapat juga berbagai efek dan efek pengobatan dari pil, yang dibagi menjadi beberapa kategori kecil. Jika Ningki menggambar pil bermutu tinggi peringkat kuning kategori kecil, meningkatkan budidaya, maka dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pil manapun dalam kategori kecil, mengabaikan koin pembunuh naga. Dan pemilihan kategori kecil ini acak. Ini sangat penting. Mungkin bisa menarik kategori kecil dari kategori utama pil kesengsaraan Tuhan. Mungkin bisa menarik kategori kecil dari kategori utama pil peringkat kuning. Sulit untuk mengatakannya, semuanya tergantung pada kemungkinannya. Tiket lotere tingkat perunggu memiliki peluang yang sangat, sangat rendah untuk mendapatkan sesuatu yang bagus, sangat rendah sehingga membuat bulu kuduk berdiri. Namun, betapapun rendahnya, itu masih merupakan kesempatan langka. Mulailah perjudiannya. 275. Rowlet mulai berputar perlahan. Selain voucher lotere perunggu dan ucapan terima kasih telah berpartisipasi, lima pilihan lainnya juga cukup bagus. Di mata orang lain, barang-barang itu pasti merupakan barang kelas atas, tetapi bagi Ningki, barang-barang itu tidak ada nilainya. Ia tetap berharap mendapatkan voucher lotere, meski kemungkinan terambilnya barang sampah sedikit tinggi. Jarumnya berputar dengan cepat. Setelah beberapa tarikan nafas, jarum perlahan melambat dan akhirnya berhenti pada suatu pilihan. Ningki menghela nafas. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh voucher pemanggilan perunggu. Ya, bukan voucher lotere, tapi voucher pemanggilan. Apakah keberuntunganku akan meninggalkanku? Ningki berpikir sambil melihat pengenalan voucher pemanggilan perunggu. Wajahnya tidak senang, tetapi perlahan-lahan menunjukkan sedikit kegembiraan. Voucher pemanggilan perunggu, mal pembunuh naga, dengan harga 5.000 koin pembunuh naga. Dapat memanggil ahli dari kategori kecil secara acak untuk membantu tuan rumah dalam pertempuran. Voucher lotere perunggu adalah untuk menarik kategori kecil dari semua kategori utama, namun voucher pemanggilan ini secara langsung memanggil seorang ahli dari kategori kecil. Meskipun nilainya tidak setinggi sebelumnya, ketidakpastiannya lebih sedikit. Jika dia menghadapi bahaya, itu mungkin akan sangat berguna. Apalagi dengan harga 5.000 Dragon Slayer Mall, Ningki merasa mendapat untung. Menyingkirkan voucher pemanggilan, Ningki duduk di Little Purple dan kembali ke sisi Duan Yingjun. Mereka semua sudah pergi. Iya, jika mereka tidak lari, apakah mereka akan menunggumu menyelesaikan masalah? Duan Yingjun mengangguk. Kemudian dia segera tersenyum dan berkata, Saudara Ning, saya tidak menyangka kamu menjadi begitu kuat. Saya berencana untuk melindungi Anda, tetapi ternyata Anda melindungi saya. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Cari yang lain dan kalahkan mereka, lalu kita bisa dipromosikan menjadi murid luar bersama-sama. Jangan terburu-buru, masih banyak orang sekarang. Ketika waktunya hampir habis, kita akan melenyapkan lebih dari setengahnya, lalu kita akan bergerak. Ningki tersenyum. Oh, ya, ya, itu dia. Duan Yingjun langsung mengerti maksud Ningki. Pohon tertinggi di hutan akan hancur oleh angin. Ningki akan meledak di saat-saat terakhir, membuat mereka lengah. Tinggal kurang dari sepuluh hari lagi, apakah mereka masih belum bergerak? Di langit, di kapal perang, si Malin dan Wu Hu berdiri bersama, mengerutkan kening saat mereka melihat Ningki dan Duan Yingjun di bawah. Saat ini, mereka berdua sedang asyik makan daging panggang. Ya, dia sudah makan. Bahkan jika dia bertemu seseorang, dia akan berusaha menghindarinya jika dia bisa. Dia hanya akan menyerang jika dia benar-benar tidak bisa menghindarinya. Hingga saat ini, total ada tujuh belas doang, mulai dari satu kepada tiga bintang, yang telah dikalahkan oleh tangannya. Kata Wu Hu. Namun, jika itu masalahnya, selama Hua Si mengatakan beberapa hal buruk tentang dia di masa depan, orang lain tidak akan setuju untuk membiarkan dia dipromosikan menjadi murid luar. Si Malin tertawa kecil dan berkata, Hari sungai bunga, hef, keponakannya itu menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini. Cukup banyak orang yang saya anggap sangat baik telah terluka para olehnya dan tersingkir. Wu Hu mencibir Meskipun para penatua di Aken tidak dapat berpartisipasi dalam seleksi, ada beberapa orang berbakat dengan kultivasi yang baik yang dieliminasi satu persatu oleh Hua Hushang. Ini merupakan kerugian bagi sekte tersebut, tetapi bermanfaat bagi Hua Hushang. Setiap tahun, Cloud Reasing Sek akan mengadakan kompetisi di antara murid-murid luar untuk memilih orang yang paling menonjol untuk dipromosikan menjadi murid dalam. Pada saat ini, Hua Hushang pasti akan mendapatkan keuntungan terbesarnya dengan menyingkirkan pesaingnya. Tindakannya mungkin diajarkan kepadanya oleh Hua Siri. Namun, kami tidak memiliki bukti apapun, dan tetua berbaju hijau tidak akan peduli. Kata si Malin. Mari kita tunggu. Saya yakin dia tidak akan bisa bertahan sampai hari terakhir dengan mudah. Wu Hu menatap Ningki dalam-dalam. Seiring berjalannya waktu, Duan Yingjun, yang selalu santai dan gemuk, tidak tahan lagi. Dia berkata dengan cemas, Saudara Ning, jika kita tidak bertindak sekarang, saya pikir kita akan tersingkir. Ningki tersenyum, dan lapisan api muncul di jubah misterius api mengalirnya, membakar beberapa daun dan debu yang berguguran di tubuhnya. Dia merasa jauh lebih segar. Ayo pergi. Lihatlah betapa cemasnya dirimu. Kali ini, Sekte Cloud Reasing akan menerima lebih dari 300 murid luar. Rasionya hanya 10 banding 1. Jangan khawatir. Di tengah-tengah area yang dibagi oleh para penatua di Aken, ada sebuah lembah yang disebut Lembah Linglong. Lembah ini dihubungkan oleh banyak cincin, dan pemandangannya sangat indah. Yang terpenting, ada sumber air, dan tidak banyak monster di sekitarnya. Kalaupun ada, mereka pasti sudah dibunuh. Pada awalnya, 7 puncak doang memilih untuk membangunkan mereka di sini. Sekarang, hanya tersisa 3. Salah satunya adalah Hua Wuxiang yang telah dikalahkan oleh Ningki. Sisanya terbunuh atau terluka parah oleh Hua Wuxiang dan tersingkir. Meski begitu, ada lebih dari 700 orang dari 3 vaksi besar. Tidak termasuk rajurit yang sendirian di lingkaran luar, lebih dari setengah dari mereka akan tersingkir. Oleh karena itu, seiring dengan semakin dekatnya waktu, akan terjadi pertempuran setiap hari. Satu kelompok mati, dan kelompok lainnya tersingkir. Saudara situ, Hua Wuxiang ada di sini. Dou Wang Bintang 4 berlari ke salah satu kam dan berteriak kepada seorang pemuda yang duduk di tengah. Pria muda itu tampak berusia sekitar 23 atau 24 tahun, tetapi tubuhnya memancarkan aura puncak Dou Wang. Dia adalah putra tertua klan Situ, klan nomor satu di Dongsuan, Situ Yi. Karena temperamennya yang baik, kebenarannya, dan antusiasmenya, dia memiliki pengikut terbanyak di antara 3 vaksi besar di Lembah Linglong. Ada lebih dari 380 orang yang mengikutinya. Selain itu, ia telah membawa lebih dari 10 Dou Wang Bintang 7 dan 8 dari klannya. Bersama-sama, kekuatan mereka sangat kuat. Itulah mengapa mereka bisa bertahan sampai sekarang pada hari-hari ketika Hua Wuxiang menyerang dengan ganas. Situ Yi tiba-tiba berdiri dan melihat ke depan. Dia melihat Hua Wuxiang perlahan berjalan bersama 40 hingga 50 orang. Meski jumlahnya hanya sedikit, namun bau darah pada masing-masingnya sangat menyengat. Mereka semua adalah elit yang telah mengalami banyak pertempuran berdarah. Sebaliknya, masyarakat Situ Yi jauh lebih lemah dari mereka. Banyak orang memandang Hua Wuxiang dengan mata penuh ketakutan. Dari segi aura, lebih dari 300 orang ditekan oleh 40 hingga 50 orang. Hua Wuxiang, apa yang kamu lakukan di sini? Situ Yi berkata dengan dingin. Dia telah bertarung dengan Hua Wuxiang beberapa kali. Pertama kali, mereka berimbang. Saat itu, masih ada beberapa luka yang ditinggalkan Ningki di tubuh Hua Wuxiang. Kedua kalinya, dia bukan lagi lawan Hua Wuxiang. Jika bukan karena orang-orang di bawah ini yang mati-matian melindunginya, Situ Yi pasti sudah tersingkir. Tidak ada jalan lain. Meskipun klan Situ adalah klan nomor satu di hutan belantara selatan, klan tersebut lebih lemah dibandingkan Sekte Dewa Lima Racun. Nenek moyang terkuat di klan hanyalah seorang Douzong. Pangkat teknik bela dirinya juga tidak tinggi, hampir tidak mencapai tingkat bawah bumi. Hua Wuxiang, sebaliknya, dilatih oleh Douzun sejak dia masih muda. Sangat normal jika ada kesenjangan di antara keduanya. Situ Yi, aku akan memberimu kesempatan. Ikutlah denganku untuk menghancurkan sarang orang Miaoli dan aku tidak akan membunuhmu. 276. Bergabung Wajah Situ Yi tenang, tapi alisnya sedikit berkerut. Melihat Hua Wuxiang di sini bukan untuk berperang, tetapi untuk mencari aliansi, orang-orang di bawah merasa lega. Apa? Kamu tidak setuju? Hua Wuxiang memandang Situ Yi dengan mengejek. Kakak, bergabung dengannya bukanlah pilihan yang buruk. Dou Wang Bintang 8 di samping Situ Yi berkata dengan suara rendah. Dia adalah adik laki-laki Situ Yi, dan dia adalah orang kedua setelah Situ Yi di antara para ahli dari klannya, Situ Ren. Mendengar ini, Situ Yi menghela nafas panjang. Saat dia hendak menyetujuinya, Dou Wang Bintang 7 lainnya berkata dengan suara rendah, Kakak, kakak kedua, metode Hua Wuxiang kejam dan keji. Apa yang harus kita lakukan jika dia menusuk kita dari belakang setelah kita bergandengan tangan? Saya mendengar bahwa tujuannya bukan hanya menjadi murid pelataran luar dari sekte Cloud Rissing, dia ingin menjadi murid pelataran dalam atau bahkan murid elit. Menurut aturan Cloud Rissing Sek, Anda adalah pesaing terkuatnya. Berdasarkan tindakannya selama periode waktu ini, dia tidak diragukan lagi bersiap untuk menjadi murid pelataran dalam. Apa? Kami masih berjuang untuk menjadi murid luar, tapi dia sedang bersiap untuk menjadi murid batin. Kakak ketiga, mungkinkah kamu terlalu banyak berpikir? Situ Ren sedikit terkejut. Saya percaya pada saudara ketiga. Situ Yi berkata dengan ringan. Situ Mingdeng selalu menjadi orang terpintar di generasinya. Dia memiliki sikap seorang penasihat militer, jadi Situ Yi sangat mempercayainya. Apa yang kalian bisikkan? Apakah kalian mau setuju? Jika tidak, aku akan mengambil tindakan. Pedangku tidak meminum darah selama beberapa hari. Itu haus. Di belakang Hua Wuxiang, seorang pemuda dengan wajah muram tertawa terbahak-bahak. Dia dengan mudah menggunakan lidahnya untuk mengjilat ujung pedangnya. Dia tidak peduli bilahnya telah membuka luka di lidahnya, meninggalkan bekas darah yang panjang. Banyak Dou Wang yang merasakan hawa dingin di hati mereka saat melihat pemandangan ini. Bagaimana mereka bisa menjadi tandingan orang gila seperti itu? Namanya adalah Li Dong Sui dan dia adalah orang terkenal di kalangan Dou Wang. Dia telah bersama serigala sejak dia masih muda sampai dia menarik perhatian seorang tetua dari lima sekte racun dan diterima di sekte tersebut. Baru pada saat itulah dia secara bertahap belajar sedikit tentang sifat manusia. Namun, bahkan setelah ia menjadi Dou Wang Bintang Sembilan, sifat serigalanya masih menekan sifat manusianya. Tindakannya sangat kejam. Jika ada perbedaan pendapat sekecil apapun, dia akan menghunus pedangnya dan bertarung. Teknik pedang tulang putihnya sangat cepat dan ganas. Diam, kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Situ Ren Belowet. Hahaha, aku akan mengingatmu. Namamu Situ Ren kan? Ayo, ayo bertarung sampai mati. Li Dong Sui menyeringai mengerikan dan maju selangkah. Ekspresi semua orang berubah serius dan mereka mengambil posisi bertahan, takut Hua Wuxiang dan yang lainnya akan tiba-tiba menyerang. Sky Eagle, bisakah kita berangkat dulu? Di pojok tim Situ Yi, Duan Leng Mei berkata dengan suara rendah. Setelah Duan Tianying dan dua orang lainnya pergi hari itu, mereka bergabung ke dalam tim Situ Yi dan bersiap untuk mengikuti jejaknya. Mereka tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa hari, Hua Wuxiang, yang mereka pikir telah dilenyapkan oleh Ningki, akan muncul kembali dan mengatur kembali kekuatan lembah Linglong dengan kecepatan kilat. Saat ini, mereka tidak berani menunjukkan diri. Pertama, mereka tidak ingin dikaitkan dengan Hua Wuxiang. Bagaimanapun, pihak lain memiliki reputasi buruk. Kedua, mereka takut Hua Wuxiang akan melampiaskan amarahnya kepada mereka. Bagaimanapun, Ningki, yang telah melukainya, sebelumnya pernah bersama Duan Tianying. Jangan terburu-buru, mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Jika kedua belah pihak terluka, kita akan memiliki peluang lebih besar untuk maju. Duan Tianying berkata dengan suara rendah. Di langit, sepuluh penjabat tetua telah berkumpul dan berdiri di kapal perang masing-masing, mengamati situasi di bawah. Hua Siri, metode keponakanmu terlalu kejam. Beberapa orang yang bisa dipromosikan menjadi murid luar, budidayanya dilumpuhkan olehnya. Iya, meskipun sekte Cloud Rising kami selalu netral, jika kami menerima orang yang begitu kejam, saya khawatir itu tidak akan berdampak baik bagi reputasi sekte kami. Hahaha, Hua Siri tertawa keras. Dia dengan dingin mengalihkan pandangannya ke beberapa tetua dan berkata, tidak baik untuk yang lain. Apakah Anda lupa bahwa saya juga berasal dari sekte lima racun surgawi? Di Cloud Rising sek kami, tidak pernah ada pepatah seperti itu. Kalau menggunakan cara-cara keji, apa salahnya? Bukankah seharusnya orang-orang naik pangkat? Tidakkah kamu ingin menjadi tetua berjubah hijau? Lelucon yang luar biasa. Anda. Itu mungkin benar, tapi. Tidak ada tapi. Ikuti saja aturannya dan lakukan dengan tidak memihak. Salah satu tetua berkata dengan acuh tak acuh. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak mengatakan apapun. Orang ini berada di peringkat sepuluh besar penjabat tetua dan memiliki peluang besar untuk dipromosikan menjadi tetua berjubah hijau. Dia adalah Dozong bintang enam dan berkali-kali lebih kuat dari mereka. Dapat dikatakan bahwa meskipun sembilan dari mereka bergandengan tangan, mereka tidak akan menjadi tandingannya. Oleh karena itu, ketika dia berbicara, bahkan Hua Siri tidak mengatakan apapun. Oh, ramai sekali di sini. Melihat pertempuran besar akan terjadi, suara sembrono tiba-tiba terdengar. Seorang pemuda, memimpin ratusan orang, perlahan berjalan menuju Hua Wuxiang dan Situyi. Orang-orang Miaoli. Sudut mulut Hua Wuxiang membentuk senyuman dingin. Hua Wuxiang, ku dengar kamu ingin bergandengan tangan dengan saudara Situ untuk berurusan denganku. Orang-orang Miaoli tertawa. Jadi bagaimana kalau aku? Hua Wuxiang mencibir. Kamu adalah putra ilahi dari lima racun sekte ilahi. Beraninya aku melakukan apapun padamu. Tapi, saudara Situ, Miaoli tersenyum dan memandang Situyi. Kamu tidak akan bekerja sama dengan penjahat licik seperti itu, kan? Dia mungkin akan menusukmu dari belakang. Mengapa kita tidak bergandengan tangan dan menghadapinya bersama? Saat hal ini dikatakan, suasana menjadi semakin serius. Bergandengan tangan denganmu. Sudut mulut Situyi membentuk senyuman. Itu mungkin. Aura Hua Wuxiang berubah dan dia tertawa sinis. Situyi, aku memberimu wajah, tetapi kamu tidak menginginkannya. Bahkan jika kamu dan orang-orang Miaoli bergandengan tangan, kamu akan menjadi tandinganku. Anda terlalu memikirkan diri sendiri. Anak ilahi, bunuh mereka semua. Semut-semut ini tidak berhak menjadi murid luar dari sekte Cloud Rising. Li Dong Sui tertawa liar. Arogan, kami memiliki hampir 700 orang, dan Anda hanya memiliki sedikit orang. Teriak Situ Ren. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia tidak menyukai Li Dong Sui. Mungkin karena dia pernah mendengar beberapa pencapaian mengejutkan Li Dong Sui. Misalnya, dia telah membantai ribuan orang di sebuah kota kecil. Meski tidak ada bukti nyata, rumor tersebut menyebutkan Li Dong Sui sebagai pembunuhnya. Alasan dia membunuh adalah karena seorang anak dari kota kecil telah meludahinya. Apakah saya sombong atau tidak, kita akan tahu setelah kita mencobanya. Hua Wuxiang tertawa pelan. Tiba-tiba, Raja Dou Bintang Satu yang berdiri tidak jauh dari Situ Yi Pingsan. Mulutnya berbusa, dan dia hampir kehilangan kesadaran. Dia diracuni. Situ Ming melangkah maju untuk memeriksa dan berkata dengan ekspresi serius. Kemudian, satu demi satu Raja Dou tumbang. Gejalanya sama persis dengan gejala pertama. 277. Apapun yang terjadi, selama kita bisa menang, bukankah itu cukup? Mengapa peduli tentang ini? Angin mabuku tidak berwarna dan tidak berasa. Itu terbuat dari ratusan ramuan spiritual. Satu tetes bernilai 10 kristal spiritual rendah. Hari ini, saya akan menggunakan semuanya untuk Anda. Saya akan mendapatkan uang saya kembali dari Anda. Hua Wuxiang tertawa. Bahkan bawahan orang Miaoli mulai berjatuhan ke tanah. Mereka yang masih berdiri semuanya adalah Dou Wang Bintang 3 ke atas. Dalam waktu singkat, jumlah orang di kedua belah pihak hampir sama. Lagi pula, sebagian besar orang yang berpartisipasi dalam pertemuan seleksi adalah Dou Wang di bawah 3 bintang. Tianying, aku tidak punya kekuatan. Duan Leng Mei adalah King Fighter bintang 2, jadi dia juga diracuni. Busa putih muncul di sudut mulutnya. Duan Tianying dan Duan Fei Fei adalah King Fighters bintang 4, jadi mereka baik-baik saja untuk saat ini. Cepat, minumlah pil pengusir racun ini. Duan Tianying dengan cepat memasukkan pil ke dalam mulutnya, tapi tidak ada gunanya. Duan Leng Mei perlahan-lahan memasuki kondisi pusing. Di kapal perang, selain Hua Siri, ekspresi sembilan penatua di aken lainnya berubah. Hua Siri, apakah keponakanmu berencana menangkap kita semua sekaligus? Jika ini terus berlanjut, kita hanya bisa mendapatkan beberapa lusin orang dalam seleksi ini. Wu Hu berkata dengan dingin. Apa terburu-buru, masih banyak orang di luar lembah linglong. 300 orang sudah lebih dari cukup. Hua Siri mencibir. Penatua Sentu, bagaimana menurutmu? Si Malin memandang Dou Zhong bintang 6. Sentu Yuanba berkata dengan tenang, apapun yang terjadi, kita tidak boleh mengganggu seleksi. Aturan Sekte tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh menggunakan racun. Jadi, biarkan saja. Saat dia mengatakan ini, dia melirik Hua Siri. Semua orang bisa melihat ketidakpuasan di matanya. Namun Hua Siri pura-pura tidak melihatnya. Dia tersenyum dan memusatkan perhatiannya pada Hua Ushang. Jadi itu adalah intoxicated wind. Pantas saja aku tidak menyadarinya. Kamu benar-benar murah hati. Si Tu Yi mencibir. Untuk dapat meracuni begitu banyak orang, angin mabuk Hua Ushang harus bernilai ribuan kristal spiritual rendah. Lihatlah betapa tidak tahu malunya orang ini. Orang-orang Miaoli mengertakkan gigi. Meski begitu, pihaku masih memiliki keuntungan. Hua Ushang, apakah kamu benar-benar ingin menjadi begitu kejam? Tidak bisakah kita semua menjadi murid Sekte luar bersama-sama? Si Tu Yi berkata dengan dingin. Hehehe, kamu terlalu banyak berpikir. Aku tidak akan membiarkan siapapun bersaing denganku untuk mendapatkan posisi sebagai murid tempat suci. Jika kamu setuju untuk membantuku menangani orang-orang Miaoli hari ini, aku mungkin akan senang dan membiarkanmu pergi. Sayangnya, Anda memilih pihak yang salah. Anda tidak dapat menyalahkan siapapun untuk ini. Li Dong Sui. Di sini. Pergi, bunuh mereka semua. Hua Ushang tertawa gila-gilaan. Saat kedua belah pihak hendak terlibat dalam pertempuran besar, langit tiba-tiba mulai turun hujan. Ini. Hua Ushang sedikit mengernyit dan melihat ke atas, tapi yang dia lihat hanyalah matahari bersinar terang di langit. Bahkan tidak ada satupun awan, jadi dari mana datangnya hujan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya dan mengambil setetes. Dia memasukkannya ke dalam mulutnya dan menjilatnya. Jejak keterkejutan muncul di matanya. Penangkal untuk Drunken King Feng. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa ini? Pergi dari sini. Hua Ushang meraung marah. Matanya mengamati sekeliling, mencoba menemukan orang yang melakukan ini. Si Tuyi dan orang-orang Miaoli juga memperhatikan ada yang tidak beres dengan hujan. Ketika bintang satu yang diracuni, Dou Wang, tanpa sadar menelan beberapa tetes air hujan dan terbangun, mereka berdua segera mengetahui bahwa air hujan ini dapat mendetoksifikasi racun tersebut. Cepat! Biarkan orang yang keracunan buka mulutnya, ini penawarnya. Hahaha! Orang-orang Miaoli tertawa terbahak-bahak. Penangkal! Bantu aku membuka mulut Leng Mei. Duan Tianying buru-buru berkata. Duan Fei Fei dengan cepat maju dan tidak hanya membuka mulut Leng Mei, tetapi juga menuangkan air hujan ke dalamnya. Setelah beberapa nafas, Leng Mei terbangun dengan ekspresi kosong di wajahnya. Satu demi satu, para Dou Wang berdiri. Selain merasa sedikit lemah, mereka baik-baik saja. Setelah memeriksa tubuh mereka, mereka semua menatap Hua Ushang dengan marah. Jika pandangan bisa membunuh, Hua Ushang akan mati ribuan kali. Siapa kamu? Keluar dari sini sekarang juga. Hua Ushang melihat bahwa tipuannya telah dengan mudah dihilangkan, dan dia sangat marah. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Saat ini, dia benar-benar ingin membunuh seseorang. Putraku, aku sudah beberapa hari tidak bertemu denganmu, tapi kamu tetap anggun seperti biasanya. Hahaha. Ningki tertawa dan berjalan keluar bersama Duan Yingjun. Swash, swash, swash. Ratusan mata tertuju pada mereka berdua secara bersamaan. Duan Yingjun dengan gugup menciutkan lehernya. Postur berjalannya hampir satu tangan dan satu kaki. Jika bukan karena rasa aman yang tidak dapat dijelaskan dengan Ningki di sampingnya, kemungkinan besar kakinya akan berubah menjadi jeli. Hujan ini dari dia. Teknik bela diri macam apa itu? Mengapa itu mengandung obat penawar Drunken King Feng? Si Tui mengerutkan kening dan memandang Ningki. Ketika dia mengetahui bahwa Ningki hanya berada di puncak level Douling, kecurigaan di matanya menjadi semakin kuat. Siapa orang ini? Sepertinya dia adalah seseorang yang dikenal Hua Wushang. Namun, dia hanya berada di puncak level Douling, namun dia berani menghadapi kita dengan begitu tenang. Aku ingin tahu apakah dia terlalu sombong atau bodoh. Jika dia anak buah Hua Wushang, kita bisa membunuhnya bersama-sama. Hua Wushang sialan itu hampir membuatku diracun sampai mati. Itu mereka. Mata Duan Tianying menunjukkan sedikit keterkejutan. Mungkinkah hujan ini disebabkan oleh Tuan Mudaning? Duan Fei Fei bertanya dengan ragu. Mustahil. Jika Douzong memiliki teknik bela diri yang memungkinkan seseorang memanggil angin dan memanggil hujan, aku akan tetap mempercayainya. Namun, bagaimana mungkin Douling puncak memiliki teknik seperti itu? Terlebih lagi, dia berasal dari macan putih. Kekaisaran. Bagaimana dia bisa mendapatkan obat penawar King Feng mabuk? Ini adalah harta karun dari Sekte Dewa Lima Racun. Duan Tianying berkata dengan tegas. Apakah itu benar atau tidak? Kita akan tahu sebentar lagi. Kata Duan Fei Fei. Di kapal perang. Itu dia. Jejak keterkejutan melintas di mata Wu Hu. Baru saja, apakah kamu melihat teknik apa yang digunakan untuk menciptakan hujan ini? Si Malin mengerutkan keningnya. Saya tidak bisa melihatnya. Saya juga tidak bisa melihatnya. Siapa orang ini? Mata Sentu Yuanba berbinar. Elder Sentu, berbicara tentang orang ini, ada sebuah cerita. Terlebih lagi, ini terkait dengan Hua Wu Xiang. Wu Hu tersenyum ketika dia menceritakan masalah Ningqi mengalahkan Hua Wu Xiang. Semakin banyak Hua Siri mendengar, semakin jelek ekspresinya. Apa? Kalau aku tidak salah, dia adalah puncak Dou Lingkan. Dia mengalahkan Hua Wu Xiang. Ini bukan sekadar pertarungan tingkat tinggi. Ini adalah pertarungan tingkat yang lebih tinggi. Seseorang berkata dengan kaget. Saya juga telah melihat masalah ini dengan mata kepala sendiri. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa bertanya pada Hua Siri. Kata si Malin sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia menatap Ningqi dengan tatapan yang sangat berapi-api. Sentu Yuanba melihat sekilas ekspresi Hua Siri dan tahu bahwa Wu Hu benar. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat tertarik saat dia melihat ke arah Ningqi. Kamu lagi. Ekspresi Hua Wu Xiang jelek saat dia melihat ke arah Ningqi. Jejak rasa sakit keluar dari dadanya. Ya, ini aku. 278. Lihat, Hua Siri benar-benar mengenalnya. Tunggu, ada yang tidak beres. Apakah kalian memperhatikan bahwa ekspresi Hua Siri tidak benar? Eh, dia benar-benar. Senior, itu dia. Beberapa wanita di kelompok Miaoli memandang Ningqi dengan kaget. Mereka lah yang bertemu Ningqi di gerbang kota Cloud Rising. Wanita yang berbicara itu bahkan mengejek Ningqi sebagai penjahat seks yang bahkan tidak memakai celana. Ya, itu dia. Sepertinya dia tidak sesederhana kelihatannya. Seorang wanita berpakaian ungu berkata dengan acuh tak acuh. Anak ilahi, apakah ini orang yang kamu sebutkan sebelumnya? Wajah Li Dongsui menunjukkan senyuman sinis. Dia melirik Ningqi dan bertanya pada Hua Siri. Hua Siri menganggup pelan. Saat berikutnya, Li Dongsui sudah menyerang Ningqi. Berikan hidupmu padaku. Biarkan aku melihat betapa kuatnya puncak Dou Ling. Bilahnya ditutupi dengan Dou Qi. Dengan hembusan angin kencang, dia menebas leher Ningqi. Dou Wang Bintang Sembilan dan puncak Dou Ling. Semua orang sepertinya telah melihat akhir cerita Ningqi. Kepala dan tubuhnya akan dipisahkan. Hua Siri tidak dapat menghentikannya tepat waktu. Ekspresinya sedikit berubah tetapi senyuman jahat terlihat di bibirnya. Untunglah Li Dongsui menyerang lebih dulu. Dia selalu memikirkan pertarungan dengan Ningqi. Dia ingin melihat dari samping dan melihat di mana letak kekuatan Ningqi. Memang ada yang salah dengan orang ini. Si Tu Yi mengerutkan kening. Meskipun dia ingin membantu, Li Dongsui sudah terlalu banyak bergerak dan berada jauh dari mereka. Si Tu Yi tidak dapat membantu tepat waktu. Ratusan Dou Wang yang hadir merasa bingung. Mengapa Li Dongsui menyerang puncak Dou Ling dengan sekuat tenaga? Bukankah seharusnya Dou Wang Bintang 1 bisa menghadapi orang seperti itu? Apa yang dilakukan Li Dongsui seperti membunuh ayam dengan pisau daging? Di kapal perang. Banyak diaken dan penatua merasa bahwa Ningqi telah meninggal. Uhu, apa kamu tadi salah lihat? Li Dongsui berjarak kurang dari sepuluh kaki dari orang ini. Dia belum menyerang. Sepertinya dia sangat ketakutan. Takut kaku. Uhu tersenyum. Hanya melihat. Putra Ilahi benar-benar kalah dari sampah ini. Hahaha, selama aku membunuhnya hari ini, aku bisa membuktikan bahwa aku lebih kuat dari Putra Ilahi. Mata Li Dongsui bersinar dengan cahaya seperti serigala saat sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman puas. Pergi. Itu. Baiklah. Saat ini, pedangnya berjarak kurang dari satu kaki dari leher Ningqi. Ningqi bisa merasakan aura tajam yang keluar dari pedangnya. Tepat ketika semua orang mengira Ningqi pasti akan mati. Ningqi menghunus pedangnya. Itu sangat cepat sehingga sulit bagi siapapun untuk melihatnya sekilas. Lima harimau mendobrak gerbang. Auman naga es. Mengaum. Aura menakutkan terpancar dari pedang pembunuh naga, dan mutiara naga salju di gagangnya memancarkan cahaya putih samar. Pada saat yang sama, semua orang langsung merasakan suhu di sekitarnya turun drastis, dan rasa dingin yang menusup tulang tiba-tiba muncul. Jejak keterkejutan muncul di mata Li Dongsui. Dia dengan jelas menemukan bahwa gerakannya telah dibatasi oleh rasa dingin ini. Tebasannya yang awalnya sangat mulus kini terhenti di tengah jalan. Kemudian, seekor naga es yang besar dan menakutkan muncul di hadapannya dengan cakar dan taringnya terbuka. Teknik pedang macam apa ini? Sebuah firasat buruk muncul di hati Li Dongsui. Namun, dia masih sangat percaya diri. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Ningki dalam satu gerakan, paling tidak, kedua belah pihak akan berakhir seri. Pikirannya indah, tapi sayangnya kenyataannya sangat kejam. Ledakan. Li Dongsui melolong menyedihkan saat dia terbang mundur. Senjata dou tingkat rendah tingkat didi tangannya langsung hancur berkeping-keping. Setelah itu, ia membeku menjadi pecahan es karena hawa dingin dan jatuh ke tanah. Adapun Li Dongsui sendiri, dia bahkan lebih sengsara. Rambut, alis, dan bibirnya semuanya tertutup embun beku putih, yang mendarat di samping kaki Hua Ushang. Engah. Setegup darah segar dimuntahkan. Embun beku putih di wajah Li Dongsui langsung diwarnai merah oleh darah segar. Dia perlahan membuka matanya dan tersenyum pahit pada Hua Ushang. Anakku, dia benar-benar sangat kuat. Setelah mengatakan itu, dia pingsan. Semua orang tercengang dengan pemandangan ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Dou Wang Bintang Sembilan sebenarnya dikalahkan oleh Dou Ling Puncak dengan satu tebasan. Mungkinkah orang ini menyembunyikan budidayanya? Kultivasi sejatinya sama dengan Hua Ushang dan yang lainnya, Puncak Dou Wang. Kebanyakan orang hanya mempercayai penjelasan ini. Mereka tidak percaya bahwa Ningki telah melawan seseorang yang levelnya lebih tinggi. Lagi pula, selama bertahun-tahun, mereka telah membentuk semacam akal sehat. Dimungkinkan untuk melawan seseorang dengan level yang lebih tinggi, tetapi paling banyak, itu adalah level 2, 3, atau 5. Lupakan tentang melihat seseorang dengan level yang lebih tinggi, mereka bahkan belum pernah mendengar tentang seseorang dengan level yang lebih tinggi. Hanya para Dou Wang yang lahir di Kekaisaran Jiu Shu atau mereka yang berpengetahuan luas yang pernah mendengar tentang orang jenius yang begitu menakutkan. Tiga suku naga, sembilan klan teratas, 36 sekte teratas, dan Kekaisaran Jiu Shu, yang mirip dengan mereka, hanya memiliki kejeniusan yang menakutkan. Jadi, sangat kuat. Wanita berpakaian ungu itu bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut. Junior-juniornya memandang Ningki dengan mata dipenuhi rasa takut. Mereka benar-benar mencemoh ahli yang begitu kuat. Di kapal perang, selain Wuhu dan yang lainnya, para tetua diakon yang tersisa semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut. Tiba-tiba, seorang penatua diakon berkata, saya akan menerima orang ini. Ketika yang lain mendengar ini, mereka langsung bereaksi. Anda, atas dasar apa? Saya tidak menginginkan orang lain. Saya hanya menginginkan orang ini. Itu tidak akan berhasil. Aku juga memperhatikannya. Jika aku melatihnya dengan baik, dia pasti akan menjadi murid sekte dalam. Semuanya, kalian setidaknya mempunyai aturan siapa cepat dia dapat. Aku sudah lama memperhatikannya dan diam-diam mengamatinya. Wuhu memutar matanya. Bukankah begitu? Sima Lin tertawa sinis. Semuanya, berhentilah berdebat. Saya tidak memiliki murid. Saya akan menerimanya. Sentu Yuanba berkata dengan ringan. Semua orang langsung menutup mulutnya. Mereka agak enggan, namun budidaya mereka memang jauh dari Sentu Yuanba. Sejak dia berbicara, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Elder Sentu, begini, saya telah mengamatinya sejak beberapa hari sebelum pertemuan seleksi. Bukankah tidak pantas bagi Anda melakukan ini? Wuhu mengumpulkan keberaniannya dan tertawa datar. 100 kristal spiritual tingkat menengah. Nada suara Sentu Yuanba masih tenang. Namun, harga yang ditawarkannya sungguh mengejutkan. Ini sudah setara dengan 10.000 kristal spiritual rendah. Itu adalah penghasilan lebih dari satu tahun bagi penatua di akon biasa. Ini, baiklah. Wuhu menghela nafas dan mengangguk. Meskipun dia telah kehilangan kesempatan untuk menerima ningki, dia telah menerima 10.000 kristal spiritual rendah. Itu adalah hadiah hiburan. Penatua Sentu, bagaimana denganku? Sima Lin tersenyum. Juga 100 kristal spiritual menengah. Sentu Yuanba sombong. Seperti yang diharapkan dari Penatua Sentu. Saya terkesan. Sima Lin tertawa gembira. 279. Li Dong Sui kalah. Si Turen memandang ningki dengan bingung. Bahkan sekarang, dia tidak percaya bahwa Li Dong Sui lebih dari satu level lebih kuat darinya, namun dia dikalahkan oleh Dou Ling Puncak. Ini berarti bahkan jika dia menyerang, dia tidak akan menjadi tandingan ningki. Kakak laki-laki, saudara laki-laki kedua, dia sangat kuat. Si Tu Ming Deng berkata dengan ekspresi serius. Kekalahan telak Li Dong Sui tidak membuatnya bahagia. Sebaliknya, dia khawatir. Jika lawannya adalah seseorang yang lebih kuat dari Hua Hu Shang, maka tidak satupun dari mereka akan mampu menjadi murid luar. Sekalipun mereka berhasil, harga yang harus mereka bayar akan sangat menyakitkan. Hei, Si Tu Yi, siapa dia? Kamu kenal dia? Miaoli berjalan ke sisi Si Tu Yi. Ekspresi sembrono di wajahnya telah hilang, dan dia bertanya dengan sungguh-sungguh. Saya tidak kenal dia. Si Tu Yi menggelengkan kepalanya. Aku, sepertinya aku mengenalnya. Kata Dou Wang bintang tiga dengan wajah pucat. Dia baru saja diracuni dan tubuhnya tidak enak badan. Oh. Si Tu Yi dan yang lainnya melihat Dou Wang ini. Kamu kenal dia? Apa latar belakangnya? Itu? Aku tahu si gendut di sampingnya, Dou Wang bintang tiga tertawa datar. Dia adalah anak haram Markis Naga Suci dari Kekaisaran Sembilan Negara. Naga Suci Markis. Si Tu Yi memandang Ningki dengan ekspresi serius, jika dia berasal dari Markis Naga Ilahi, maka dia pasti jenius terkuat. Tapi mengapa orang jenius seperti itu tidak diasuh oleh Kekaisaran Sembilan Negara dan malah berpartisipasi dalam pemilihan murid luar sekte Cloud Rising? Dengan bakatnya, akan banyak sekte yang akan menerimanya kemanapun dia pergi. Aku juga sangat penasaran, tapi kita akan mengetahuinya di masa depan. Sepertinya dia punya dendam dengan Hua Wuxiang. Ayo kita tonton saja acaranya. Miaoli tersenyum dan memandang Hua Wuxiang dengan sombong. Kamu? Sangat bagus. Hua Wuxiang memandang Ningki dengan dingin dan mengepalkan tangannya. Dia belum pernah begitu marah. Anak Ilahi? Ayo kita serang bersama. Bunuh dia. Bawahannya seperti serigala dan harimau. Mereka telah membunuh terlalu banyak orang beberapa hari ini dan tubuh mereka ternoda oleh niat membunuh yang kuat. Meskipun Li Dong Sui telah dikalahkan oleh Ningki, mereka tidak terlalu takut. Jangan bergerak. Hati-hati terhadap saudara Ning yang menamparmu sampai mati. Teriak Duan Yingjun. Hanya satu bintang doang yang berani mengancam kita. Arogan. Hahaha, kakak Ning hanya berada di puncak kelas Dou Ling dan dia mampu mengalahkan kalian semua sampai kalian semua berteriak. Aku satu tingkat lebih tinggi dari kakak Ning. Jangan bilang begitu padaku. Kamu tidak takut. Duan Yingjun tertawa terbahak-bahak. Itu benar-benar seekor rubah yang meminjam kekuatan harimau. Namun ketika dia mengatakan itu, beberapa orang yang tidak mengetahui detailnya benar-benar mempercayainya. Mereka mengira Duan Yingjun adalah orang mesum seperti Ningki, jadi mereka semua menunjukkan ekspresi ketakutan. Hari ini, kamu mati, atau aku mati? Hua Hu Xiang dengan dingin mengeluarkan kata-kata ini dari mulutnya dan berteriak, serang. Membunuh mereka. Begitu dia selesai berbicara, Hua Hu Xiang terbungkus dalam lapisan tebal ki pertempuran hitam dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sebenarnya berada di atas kepala Ningki. Kedua tangannya seperti cakar elang, meraih kepala Ningki. Itu benar-benar teknik melarikan diri. Apa hubungan yang dimiliki Sekte 5 Racun Ilahi ini dengan Kekaisaran Matahari Merah? Ningki sedikit mengernyit. Di saat yang sama, yang lain juga telah tiba di depannya. Wajah Duan Yingjun menunjukkan sedikit ketakutan. Dia buru-buru berguling di tanah dan menghindari serangan semua orang. Delapan belas naga menundukkan telapak tangan. Mengaum. Di mata semua orang, Ningki telah dikepung. Orang-orang di sekitarnya seperti semut padat, mengelilingi Ningki di tengah. Namun tiba-tiba, sinar cahaya kemasan keluar dari tubuh mereka. Dengan keras, sekelompok orang ini langsung terbang keluar. Kelompok ahli antara Do Wang Bintang 7 dan Do Wang Bintang 9 sebenarnya tidak mampu memblokir satu serangan pun dari Ningki. Teknik bela diri yang sangat kuat. Aura yang yang ekstrim ini, bahkan aku bisa merasakannya dari jauh. Si Tuyi memandang Ningki dengan kaget. Selanjutnya, Ningki sedikit membalikkan tubuhnya dan menggunakan bahunya untuk menerima serangan dari Hua Wuxiang. Memukul. Wajah Hua Wuxiang menunjukkan sedikit kegembiraan. Saat ini, wajahnya sangat dekat dengan wajah Ningki. Keduanya bisa melihat rambut di wajah satu sama lain. Ketika Hua Wuxiang melihat mulut Ningki melengkung membentuk senyuman jahat, dia segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ketika dia siap untuk segera menggunakan momentum untuk mundur ke udara, Ningki telah menamparkan perut Hua Wuxiang dengan keras, langsung menutupi tanah. Hua Wuxiang hanya merasakan sakit yang luar biasa dari perut hingga anggota tubuhnya. Seluruh tubuhnya telah ditampar oleh Ningki ke tanah, membuat lubang besar. Sudah kubilang padamu untuk menggunakan teknik melarikan diri. Ningki dengan ganas menyerang Hua Wuxiang. Setiap telapak tangan menyebabkan Hua Wuxiang melolong, tubuhnya bergerak-gerak. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara seperti guntur masih terdengar di telinga. Jangan, jangan pukul aku lagi. Jika kamu memukulku lagi, aku akan mati. Hua Wuxiang tiba-tiba mengulurkan tangannya dan dengan lembut memegang pergelangan tangan Ningki. Tangannya tidak mempunyai kekuatan sama sekali. Kekuatannya bahkan tidak sebanding dengan kekuatan anak-anak. Terlihat bahwa dia saat ini sedang terluka parah. Ketika semua orang mendengar kata-kata Hua Wuxiang, keterkejutan di hati mereka sangat besar. Putra Ilahi yang bermartabat dari Sekte Ilahi lima racun baru saja bersemangat dan bersemangat tinggi. Dia telah meracuni semua orang dan ingin menangkap semua orang dalam satu gerakan. Dalam sekejap mata, dia telah dikalahkan oleh tangan puncak Dowling. Dia bahkan memohon kepada pihak lain untuk menyelamatkan nyawanya. Ini benar-benar seperti seekor harimau yang diintimidasi oleh anjing. Tidak, seekor naga yang berenang di perairan dangkal akan dipermainkan oleh udang. Tidak, sambil menggelengkan kepala, semua orang tidak peduli perasaan seperti apa ini. Singkatnya, sebagai sesama doang, mereka sedikit saling bergantung. Saudaraku, Hua Wuxiang adalah orang yang kejam. Jika kamu tidak membunuhnya hari ini, aku khawatir akan ada masalah besar di masa depan. Ketika orang-orang Miaoli melihat Ningki telah berhenti, pandangan aneh muncul di mata mereka. Mereka melangkah maju dan tersenyum. Jangan, bunuh Putra Ilahi. Bawahan Hua Wuxiang naik dari tanah dengan susah payah. Mereka terus-menerus memuntahkan darah dan menatap Ningki dengan memohon. Mereka tidak begitu setia. Itu sepenuhnya karena cara sekte lima racun ilahi dalam melakukan sesuatu terlalu kejam. Jika Hua Wuxiang mati di tangan Ningki hari ini, Ningki tidak hanya akan dibalas, bahkan nyawa mereka pun tidak akan terselamatkan. Di kapal perang. Ketika Hua Siri melihat Hua Wuxiang hampir dipukuli sampai mati oleh Ningki, dia bergerak dan hendak bergerak. Pada akhirnya, dia dihentikan oleh Sentu Yuanba. Sentu Yuanba menatap Hua Siri dengan dingin. Kami tidak bisa ikut campur. Ini bukan pertama kalinya kamu melakukan misi ini. Apa kamu tidak mengetahuinya? Meskipun yang di bawah ini adalah putra Anda, Anda tidak dapat berbuat apa-apa. Hua Siri merasakan aura penindasan dari pihak lain. Dia mendengus dan menyerah pada gagasan untuk bergerak. Sebaliknya, dia memandang Ningki dengan kebencian yang tak tertandingi. Hua Wuxiang, apakah kamu menyerah? Ningki benar-benar berhenti dan bertanya sambil tersenyum. Aku menyerah. Aku menyerah. Hua Wuxiang berkata dengan lemah. Kalau begitu aku akan mengampuni nyawa anjingmu. Ningki tersenyum dan berdiri. Dia melambaikan tangannya pada bawahan Hua Wuxiang. Bawa tuanmu dan enyahlah. 280. Kau tidak akan membunuhnya. Apakah kamu tidak takut dengan balas dendam dari lima racun agama ilahi? Pria Miaoli itu terkejut. Jika aku membunuhnya, agama ilahi lima racun tidak akan membalas dendam padaku. Ningki mencibir. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan orang ini? Dia hanya ingin menggunakannya untuk menyingkirkan Hua Wuxiang. Bagaimana Ningki bisa membiarkan dia melakukan itu? Ketika pria Miaoli mendengar ini, wajahnya berubah menjadi jelek, tetapi dia tidak berani menunjukkannya di wajahnya. Dia hanya bisa tertawa datar dan tidak berkata apa-apa lagi. Saudaraku, aku Situyi. Bagaimana aku harus memanggilmu? Situyi berjalan di depan Ningki sambil tersenyum dan menangkupkan tangannya. Saudara Situ, Panggil saja aku Ningki. Ningki tersenyum dan berkata, Jadi itu kakak Ning. Kakak Ning, kamu hebat. Bahkan Hua Wuxiang bukanlah lawanmu. Aku sangat mengagumimu. Situyi memuji. Kamu merayuku. Ningki tersenyum rendah hati. Setelah beberapa patah kata, Situyi akhirnya bertanya apa yang selama ini dia pikirkan, Saya ingin tahu apakah hujan tadi disebabkan oleh saudara Ning. Ketika ini dikatakan, mata semua orang tertuju pada Ningki, menunggu jawabannya. Hujan? Hujan apa? Matahari baru saja bersinar. Saya tidak melihat hujan ketika saya datang. Ningki bingung. Hanya wajah Duan Yingjun yang sedikit berubah. Dia diam-diam melirik Ningki sebelum wajahnya kembali normal. Saudara Ning, kamu tidak tahu. Situyi sedikit terkejut. Dia kemudian melirik ke langit dan bisa melihat titik hitam kecil di 10 kapal perang. Apakah itu dilakukan oleh para tetua? Apakah karena mereka takut Hua Wuxiang akan membunuh kita semua dan tidak bisa merekrut murid sekte luar? Ini karena Situyi terlalu banyak berpikir. Bahkan jika mereka semua mati, Situyiwan badan yang lainnya tidak akan melakukan apapun. Aturan tetaplah aturan. Jika mereka melanggar aturan, mereka juga akan dihukum berat. Saudara Ning, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalahkan mereka satu per satu. Duan Yingjun bertanya pada Ningki. Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung memandang keduanya dengan waspada. Baru saja, Hua Wuxiang dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Sekarang, itu adalah monster yang bahkan lebih kuat dari Hua Wuxiang. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Jika Ningki benar-benar berniat melakukan hal yang sama seperti Hua Wuxiang, dari tujuh hingga delapan ratus orang yang hadir, tidak lebih dari sepuluh orang yang mampu berdiri. Situyi dan orang-orang Miaoli saling memandang, lalu mereka memandang Ningki dengan waspada. Jika kamu ingin bertarung, pergilah bertarung. Ningki memutar matanya ke arah Duan Yingjun dan berbalik untuk pergi. Dia telah mengalahkan Hua Wuxiang dua kali. Selama tetua pengelola tidak buta, menjadi murid sekte luar dari sekte Cloud Rising sudah merupakan kesepakatan. Mengapa dia harus menimbulkan lebih banyak masalah? Haha, aku hanya bercanda, tolong jangan pedulikan aku. Saudara Ning, tunggu aku. Duan Yingjun tertawa datar pada semua orang dan buru-buru mengikuti jejak Ningki. Baru setelah Ningki menghilang ke kedalaman lembah Linglong, semua orang menghela nafas lega. Sepertinya dia tidak akan berpartisipasi dalam masalah ini. Sekarang Hua Wuxiang juga telah gagal, hanya ada kamu dan aku yang tersisa, dan kita memiliki begitu banyak bawahan, tidak ada cukup murid sekte luar. Bagaimana kalau Situ Yi, apakah kamu punya saran bagus? Pria Miaoli itu tersenyum pada Situ Yi. Situ Yi sedikit tersenyum, bagaimana kalau begini, saya akan memberi anda 200, bagaimana menurut anda? 200, apakah kamu bercanda? Pria Miaoli itu mencibir. Kalau begitu tidak ada jalan lain, kita hanya bisa bertarung. Situ Yi tidak mundur. Kalau begitu ayo kita bertarung. Aku tidak takut padamu. Pria Miaoli itu meraung dan menyerang dengan tegas. Keduanya langsung bertarung, lalu Situ Ren langsung meraung marah, ayo. Demi kuota, bunuh mereka. Ketika kedua belah pihak mendengar dua kata, kuota, mata mereka langsung menjadi sangat merah. Pada saat ini, Ningki dan Duan Yingjun menemukan tempat tinggi di mana mereka bisa melihat pertempuran, dan ada pohon besar di belakang mereka untuk menikmati keteduhan. Saudara Ning, apakah kamu begitu percaya diri? Bagaimana jika ketua pengelola tidak melihat penampilan heroik kita? Duan Yingjun dengan santai memetik dua buah liar dan memberikan satu kepada Ningki. Kemudian dia menggigitnya dan ternyata rasanya cukup manis. Baru kemudian dia berbicara perlahan. Mereka pasti telah melihat penampilan heroikku. Adapun kamu, Saudara Duan. Ningki menatapnya dengan senyum tipis. Wajah Duan Yingjun memerah. Tidakkah menurutmu adegan aku meneriaki Lidong Sui sangat keren dan mendominasi? Jika ketua pelaksana melihatnya, setidaknya dia akan menerimaku demi kamu. Jangan khawatir, dia akan melakukannya. Ningki menghiburnya. Di kapal perang. Orang ini tidak jahat, Meskipun dia memiliki kekuatan seperti itu, dia tidak membunuh dengan sembarangan. Sentu Yuanba memandang Ningki dan Duan Yingjun dan berkata dengan jelas. Meskipun Hua Siri merasa itu sangat kasar, dia tetap lega karena Ningki tidak membunuh Hua Wushang. Jika Hua Wushang meninggal di sini, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada adiknya. Elder Sentu, penilaian ku pasti tidak salah. Kalau tidak, aku tidak akan memperhatikannya sejak awal. Dibandingkan dengan keponakan Hua Siri, Ningki lebih cocok untuk sekte Cloud Rising kita. Setidaknya orang tidak akan mengatakan bahwa dia adalah iblis, yang akan mempermalukan sekte Cloud Rising kami. Uhu tersenyum. Uhu, saat kita kembali ke sekte, kita pasti akan bertarung. Hua Siri berkata dengan dingin. Ayo bertarung, aku tidak takut padamu. Uhu tertawa sinis, tidak menunjukkan kelemahan apapun. Si Malin memandang mereka berdua dan tertawa sinis. Tidak ada yang tahu apa yang dia tertawakan. Elder Sentu, Anda seharusnya tidak tertarik dengan pria gemuk di sampingnya, kan? Orang yang berbicara adalah seorang tetua perempuan yang tampak berusia empat puluhan. Orang itu, Sentu Yuanba melirik Duan Yingjun dan mengangguk. Dia berkata dengan lugas, saya tidak menyukainya. Kalau begitu aku akan menerimanya. Tetua perempuan itu tersenyum. Tidak, orang ini tidak berbakat dan hanya doang bintang satu. Saya tidak setuju. Hua Siri berkata dengan dingin. Haha, dia tidak berbakat, tapi kenapa dia bisa mengikuti di samping Ningki? Dan keponakanmu, kebanggaan dari Sekte Dewa Lima Racun, menjadi musuh Ningki dan bahkan dikalahkan olehnya. Seorang ahli harus tahu bagaimana mencari rejeki dan menghindari malapetaka. Hanya dengan hidup lama dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi dodi yang tiada taraf. Tetua perempuan itu tertawa dingin. Penatua Xia Bing benar, saya setuju. Saya juga setuju. Saya setuju. Uhu dan Si Malin keduanya setuju. Menambahkan tetua lainnya, ada tujuh suara yang mendukung Duan Yingjun dipromosikan menjadi murid luar. Akhirnya, semua orang melihat ke arah Sentu Yuanba. Sentu Yuanba berkata dengan acuh tak acuh, saya juga setuju. Haha, Xia Bing memandang Hua Siri dengan mengejek. Ekspresi Hua Siri sangat suram. Dia mendengus dingin dan tidak berbicara lagi. Dalam beberapa hari berikutnya, pertempuran besar-besaran terjadi di Lembah Linglong. Anda membunuh saya, saya membunuh Anda, hanya untuk menghilangkan jumlah orang kekisaran aman di mana mereka dapat dipromosikan. Udara dipenuhi bau darah. Namun, ada tempat yang tidak berani dimasuki oleh siapapun. Itu adalah pavilion batu yang dibangun sementara oleh Ningqi dan Duan Yingjun. Mereka berdua sesekali memanggang daging di sini, sesekali minum teh dan mengobrol. Ketika orang-orang lewat, mereka akan menatap iri pada mereka sebelum buru-buru pergi. Bahkan ada Do Wang Bintang Tiga yang dikejar dan tanpa sengaja menerobos masuk ke tempat ini dan memakan sesuap daging panggang. Ketika orang yang mengejarnya melihat ini, dia pergi dengan kesal. Ini sudah berakhir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!